Kiai Haji Said Akil Siroj resmi digantikan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU. Gus Yahya menjadi Ketua Umum Ormas Islam terbesar di Indonesia ini setelah mengantongi 337 suara pada muktamar ke-34 NU di Lampung pada Jumat 24 Desember hari ini. Momen harum mewarnai pemilihan ketum PBNU ini terlebih saat Said Akil memberikan pesan kepada Gus Yahya. Kiai Haji Said Akil Siroj menyambut hangat kemenangan kompetitornya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2022. Dilansir tribunlabung.co.id, Said Akil menyampaikan doa agar Gus Yahya diberi kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanah dan membawa NU menjadi lebih baik. Ia juga berpesan agar dinamika sebelum terselenggaranya muktamar ini dapat dilupakan dan kader-kader NU dapat kembali berangkulan dan berjalan bersama-sama. Kiai Haji Said Akil juga menyampaikan bahwa ia sangat bangga dan bersyukur atas keberhasilan Gus Yahya dalam muktamar NU 2021. Said Akil mengaku jika nantinya tidak lagi menjadi pengurus besar NU, ia akan tetap mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam yang moderat dan toleran. Diketahui, Kiai Haji Said Akil Siraj merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sudah dua periode menjabat. Di sisi lain, sebelumnya Gus Yahya tampak sempat memeluk erat Kiai Haji Said Akil Siraj setelah dinyatakan unggul dalam perhitungan suara. Bahkan ia sampai tak mampu membendung air matanya. Gus Yahya juga terlihat mencium tangan Kiai Haji Said Akil selesai memberikan pernyataan di hadapan muktamirin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!